Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Selamat berjumpa di Realita TV Di acara Sarita Sarinya Berita Dan kali ini kembali Saya ditemani oleh Sosok yang sangat Ditunggu-tunggu komentarnya di tengah-tengah Pandemi ini ya Ibu Siti Fadila Supari Mantan Menteri Kesehatan Dan kita akan berdiskusi lagi Ini ya dengan Ibu Siti Fadila Supari ini tentang Perkembangan pandemi saat ini Sampai kapan ini kita mau pandemi Sudah 2 tahun belum berakhir juga Malah muncul varian-varian barunya Macem-macem sekarang ada Omikron Begitu ya terus bermutasi Ini mau sampai kapan Pandemi ini akan Terus bermutasi dan kapan berakhirnya Begitu ya karena Kita tahu justru Di negara-negara yang Tingkat vaksinnya tinggi ini saat ini Seperti Inggris dan Korea Selatan Justru mengalami Pandemi yang meningkat Dengan varian Omikron ini Apa yang harus dilakukan di Indonesia Yang saat ini katanya sudah 3 ya Yang positif Omikron Kita akan langsung berdiskusi Dengan Ibu Siti Fadila Supari Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Mbak Sarita Sarinya berita Nah ini Bu Soal pandemi ini ya Kan ini terus berlanjut ya Sudah 2 tahun Nah sekarang muncul varian Omikron Tapi kan di kesempatan yang lalu Episode yang lalu Bu Siti mengatakan bahwa Ini bermutasi Lebih cepat menular 5 kali lebih cepat 500% lebih cepat Tapi Gaganasannya menurun Begitu Artinya tidak berbahaya Apakah ini nanti akan menjadi Titik akhir pandemi Corona ini Bahwa bermutasi-mutasi terus Akhirnya ya kayak flu biasa Begitu tidak berbahaya Atau seperti apa Kapan ini berakhir Kalau menurut prediksi Bu Siti Kalau Anda tanya Kapan berhasil Saya enggak tahu Tetapi Kalau kita lihat Bahwa Yang namanya pandemi Itu adalah Penyakit menular Yang meluas Dan belum ditemukan ubatnya Nah sekarang ini WHO sudah Menyatakan bahwa Obat itu Sudah ditemukan Dan kalau Ada penularan Obat sudah ditemukan Mestinya bukan pandemi Mestinya Nah itu Dan kata Bill Gates Pandemi ini akan berakhir Bisok tahun depan 2022 gitu ya Ini bisa Beliau Nah beliau ini kalau Ngomong pada waktu 2015 ya Ngomong akan ada Pandemi dahsyat Dan mari kita Bikin vaksin Dan itu terjadi Betul pada tahun 2020 Nah sekarang Beliau bicara Bahwa tahun 2022 Sudah akan Stop Ya kita Benar-benar berharap Ini akan Memang benar terjadi Lagi ini omongannya Tapi Bill Gates juga mengatakan Akan ada Pandemi lain Nah itu dia Tapi kan Ini stop Ada pandemi lainnya Dia gak Tidak konsen Tapi dia Di dalam Berita itu Dia hanya mengatakan Akan stop Dan sudah ditemukan Obatnya Dia juga mengaku Sudah ditemukan obatnya Iya Seperti kita ketahui Sudah ada obat Yang sudah diakui Oleh WHO Dan beberapa negara Sudah Menggunakannya Antara lain Inggris Dan Vietnam Vietnam bahkan Sudah melakukan Riset Begitu ya Dan Indonesia Sudah membeli obatnya Namanya Molnupirafir Begitu ya Belum membeli Baru pesen Oh baru pesen ya Antri kali ya Pesen 600 ribu Dosis Sampai 1 juta Cuman saya heran Kenapa pesennya Dikit amat gitu Kita pesen itu kan Kita memprediksi Kira-kira Seberapa yang sakit Dan Alhamdulillah Pemerintah Hanya memprediksi 1 juta paling banyak Nah Ini apa namanya Apakah Prediksinya Pemerintah Paling banyak 1 juta Atau bagaimana Saya gak tahu Mudah-mudahan Obat itu Segera tersedia Di negara ini Kalau memang Omikron itu Terus meluaskan Kita semua Tidak bisa Menahan Omikron Nah ini Saya baca di berita ya Bu ya Ini RI Beli 600 ribu Oh ya Ini di Tick health Maksudnya pesen ya Belum datang ya Terus Ini Fitnam Melakukan Uji klinis Obat COVID-19 Molnupiravir Dan klaim 0 kematian Sehingga bisa diharapkan ya Meskipun yang melakukan riset Di negara lain Indonesia belum ada risetnya Belum kali ya Belum Ya Tapi dari riset negara lain Ini ya Di Vietnam Terbukti bisa Kesembuhan 50% Dan kematiannya 0 Begitu ya Dilakukan Sehingga obat ini Juga diakui Dan banyak digunakan juga Di antara lain Di Inggris tadi Itu ya Bu ya Kembali Kalau di Indonesia Tadi dikatakan ya Mutasi-mutasi Apakah Berakhirnya ini nanti Kan kita sudah pernah nih Ke varian delta Yang berakhir Glek gitu kan Nah Nanti ini kalau menurut Prediksi Bu Siti Wadila Apakah berakhirnya Juga tiba-tiba begitu Ataukah juga karena Mutasi-mutasi Terus ringan-ringan Terus hilang Kayaknya sih Seperti Di Jepang ya Seperti di kita Seperti di Jepang Dan Jepang meneliti Tapi katanya Terjadi Error mutation Jadi Mutasi-mutasi-mutasi Sangat It sering Kemudian Pada akhir mutasi Dia mati Karena ada Dalam mutasi itu Dia error Malah membunuh dirinya sendiri Begitu ya Bu Itu penyebab Berhentian Dan Omikron itu Bisa bermutasi Sekian puluh kali 50 kali Memutasikan diri Lama-lama Makan dirinya sendiri Jadi kira-kira Diharapkan seperti itu Nanti Dan mudah-mudah Tidak ada gelombang-gelombang Ketika mau ada Pandemi baru Dan mudah-mudahan Kita semua Siap ya Nah bagaimana Kalau memang Kedepan itu Ada pandemi Belum tentu sama Dengan Covid Tapi sebelum bicara Soal pandemi Baru ya Bu Tetap kita harus Antisipasi Tentu kita berharap Omikron ini Tidak berbahaya Dan lain sebagainya Tapi tetap kita harus Antisipasi Jika Angkanya ini Melonjak Karena di Inggris Salah satunya Negara yang Vaksinnya tinggi Vaksinnya tinggi Itu Angkanya Gara-gara Omikron Menjadi 70 ribu Kasus Per hari Ini melebihi kita Ketika virus delta kemarin Yang 50 ribu Kasus per hari Jadi lebih Parah dari Indonesia Kemarin ini 70 ribu Nah ini Yang harus kita Antisipasi Seandainya itu Karena di Indonesia Kan sudah ada Tiga nih Hari ini ya Katanya bahkan itu Sudah ada dari Akhir November Katanya Nah Ini kan harus kita Antisipasi Bu Jangan sampai Fasilitas kesehatan Dan obat-obatan Yang kewalahan Jadi menurut Bu Siti Gimana Ya Menurut itu harus siap Harus siap itu Menyediakan Pengobatan Karena kalau Dicegah Sudah gak bisa Mereka cekah Pakai apa Pakai vaksinnya Gak bisa Nyatanya di Inggris Vaksinnya tinggi banget Malah 70 ribu Per hari Berarti Tidak ada Pengaruhnya Terhadap itu Nah Dan Dan Justru yang sudah Divaksin Itu di Inggris Katanya Itu Juga terkena Omikron Ya karena memang Sudah vaksin semua Demikian juga Korea Selatan Juga tinggi angkanya Vaksinnya juga Sudah sampai Penularan itu Tidak bisa kita cekah Kecuali Kalau Betul-betul Pintu masuk Indonesia Ditutup Orang yang bawah Itu gak boleh Masuk Indonesia Lagi bisa Tapi kalau Kita Kelolosan Dari Pintu Masuk Indonesia Itu Ada yang masuk Dan kemudian Menular Ya Menularkan lah Gak apa-apa Misalkan Pasiennya Sangat Banyak Satu Jangan Takut Karena penampilannya Juga Seperti flu Atau Flu perut Atau flu biasa Banyak itu Beredar Dan Memang Tidak berat Penampilan Klinisnya ringan Jadi Tidak berbahaya Dan Kembali lagi Tidak berbahaya Jangan panik Nah mungkin Kalau Anda Tidak mempunyai Kumorbid Mungkin tenang-tenang Tapi yang punya Kumorbid Hati-hatilah Lebih baik Jangan Petularan Kalau Sudah Melulang Banyak Maka Pemerintah Harus Siap Satu Rumah Sakit Rumah Sakit Harus Siap Seperti dulu Kemudian Kita kan Sudah belajar Dua tahun ini Kemudian Oksigen Sampai Kehabisan Lagi Misalkan Perlu Oksigen Insya Allah Kalau ini Tidak perlu Oksigen Yang kayak Dulu Kemudian Mungkin Perlu Tapi Tidak Seberat Dulu Kemudian Satunya Lagi Orang Yang terkena Jangan panik Yang terkena Tetap Saja Di rumah Atau Di rumah Sakit Dilihat Apakah Harus Kembali Lagi Dulu Melihat Pentegahan Mikro PPKM Mikro Tapi Bukan Dihambat Gerakan Masyarakatnya Tapi Perhatian Terhadap Pasien Itu Dari RT Kayak Apa Kayak Dari RT Paling Aman Kalau ada yang Sakit Stay dulu Perlu Ditaruh Ke rumah Sakit Jadi Harus Jelas Mana Yang Di rumah Sakit Mana Yang Di rumah Saja Cukup Tapi Pemerintah Juga Harus Konsepun Adanya Home Care Jadi Ada Tim Yang Datang Ke Rumah Kalau Ada Pasien Yang Sakit Apalagi Ada Omikron Supaya Pasien Tidak Jalan Jalan Kalau Pasien Omikron Di rumah Terjalan Ke rumah Sakit Naik Angkot Itu Lebih 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 Menakutkan Mungkin Tidak Bahaya Tapi Menakutkannya Karena Tiba Tiba Semua Sakit Tapi Kalau Sakitnya Cuma Fru Sebetulnya Tidak Usah Cek Kalau Cek Cek Sakut Kalau Memang Tidak Menimbulkan Kejala Yang fatal Memang Kita Sudah Sering Flu Juga Tetapi Yang Dihawatirkan Jika Menimpa Kasus Kasuistis Yang Komorbid Mungkin Kita Tidak Tahu Daya Tahan Tubuh Mungkin Harus Sakit Kalau Tanda Tanda Yang Berat Tapi So far Dari WHO Mengatakan Tidak Berbahaya Dan Hanya Berkejalan Ringan Cuman Penyebarannya Sampai Ke 89 Negara Nah Itu Jadi Masyarakat Terus bisa Membedakan Penularan Yang Menuas Dan Keganasan Yang Mematikan Nah Ini Tidak Mematikan Tetapi Menular Memang Iya Jadi Ketularan Juga Kau Kau Selain Tidak Mati Itu Suatu Yang Karena Ketularan Corona Ketularan Yang lainnya Juga Tiap Hari Manusia Ada Sakitnya Juga Yang Mending Bukan Sakit Masih Banyak Di Indonesia Kita Juara Nomor 3 Dan Itu Juga Masih Menyebabkan Kematian Yang Tinggi Juga Meskipun Sudah Ada Obatnya Juga Nah Ini Kembali Lagi Ibu Siti Mengatakan Tadi Loh Ini Sudah Ada Obatnya Corona Ini Monopiravir Ini Yang Diakui Banyak Negara Juga WHO Mengakui Begitu Ya Ini Artinya Bahwa Pandemi Sudah Berakhir Sebenarnya Bu Menurut Menurut Definisinya Begitu Sudah Pesan Alhamdulillah Pesannya Tapi Cuma dikit Amat Pak Nanti Takutnya Kehabisan Dibeli oleh Negara-negara lain Karena Ini Yang Yang Memproduksi Tiga Tiga Perusahaan Atau Tidak Salah Yang Membutuhkan Seluruh dunia Jadi Mol 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 Antivirus Semoga Ini Bisa Membuat Tenang Bahwa Pandemi Ini Akan Segera Berakhirlah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ramalannya Atau Bukan Ramalan Kalau Ini Prediksi Prediksi Dari Bill Gates Bahwa Pandemi Ini Akan Berakhir 2022 Benar Adanya Begitu Ya Ini Kan Sudah Desember Kita Ikutin Dia Memberitik Apa Takutnya Kalau Benar Ya Karena Kemarin Dia Telah Benar Memberitik Nah Itu Jangan-jangan Kalau Dia Ngomong Apa Saya Takut Kalau Benar Gitu Dia Itu Apa Dia Menguasai Bunya Ini Dengan Dengan Sumber Dayanya Besar Ya Gitu Sumber Apa Namanya Powernya Luar Biasa Ya Ada Dana Ada Kepinteran Ada Mau Apa Saja Bisa Begitu Ya Mudah-mudahan Pandemi Segera Berakhir Meskipun Ada Omikron Ini Meskipun Di negara-negara 89 negara Kena Omikron Tapi Memang Laporan Kematian Seperti Yang dulu Awal-awal Seperti Di Itali Di India Tidak Ada Sampai Bergelimpangan Itu Tidak Terjadi Alhamdulillah Setidak-tidaknya Itu Sisi Baiknya Mudah-mudahan Virus Koronanya Terus Bermutasi Menjadi Lemah Lemah Semakin Lemah Akhirnya Jadi Flu Biasa Ya Kayak Flu Akhirnya Lama-lama Mutasi Menjadi Flu Biasa Saja Mungkin Ini Yang terjadi Pada Flu Spanyol Dulu Mematikan Karena Mereka Gradiasi Jadi Ada Pastinya Tinggalnya Lama-lama Lemah Karena Virusnya Semakin Lemah Mudah Mudah-mudahan Inilah Gejala Akan Omikron Ini Justru Menjadi Pertanda Atau Gejala Bahwa Pandemi Ini Sudah Segera Akan Segera Berakhir Mudah-mudahan Begitu Ya Makasih Atas Bencang-bencangnya Dan Pasti Kita Masih Akan Terus Berdiskusi Dengan Busi Tifadila Supari Dengan Tema-tema Lainnya Sekali Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima 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 Terima